Pameran Spektra Meria Nusantara dengan menampilkan produk peralatan elektronik dan kebutuhan rumah tangga serta alat kerja produktif Spektra brand milik 5 Group yang dilaksanakan di Mall Samarinda Central Plaza Ramayana Kota Samarinda. Kegiatan pameran Spektra Meria Nusantara ini berlangsung dari tanggal 9 April hingga 15 April 2018 dengan program jual terhadap konsumen Rp. 0 dp tanpa bayar apapun dan langsung mendapatkan barangnya. Sementara itu, David Manager Spektra Kaltim Kaltara menyebutkan bahwa pameran Spektra Meria Nusantara di Kota Samarinda memang merupakan salah satu agenda yang selalu dilakukan sekali dalam setahun dengan mempersembahkan beragam program dan promo yang memudahkan konsumen bertransaksi. Salah satu program tersebut yakni konsumen cukup membawa kartu identitas KTP dan kartu keluarga dan konsumen tanpa dilakukan survei. Ya, jadi agendanya ini kita ada namanya Spektra Meria Nusantara. Jadi Spektra Meria Nusantara ini kita bikinkan event khusus agenda tahunan, satu tahun sekali di Kota Samarinda ini terdapatan tempatnya di KTP dari tanggal 9 sampai 15. Di mana kita program ini hanya jual konsumen Rp. 0 tanpa bayar apapun, bisa langsung kredit barang. Selain itu kita ada kemudahan juga ya, konsumennya tanpa survei, jadi langsung bisa ngambil barang. Sini karena kita sediakan juga kredit, yang terakhir itu bikin menarik adalah buahnya ringan. Jadi kalau misalkan kredit biasanya buahnya, standar regulernya, ini lebih ringan. Tambah lagi hadiah-hadi yang menarik dari merek sama tokoh. Melalui pameran produk alat elektronik dan peralatan perabot rumah tangga, brand Spektra Five Group berharap kepada seluruh warga masyarakat Kota Samarinda untuk segera mendatangi kegiatan pameran Spektra di Mall Samarinda Plaza Ramayana. Dan kegiatan ini berakhir tanggal 15 April 2018. GATV Online, Akbar Helmi mengabarkan. Jadi memang kita selain program dari Spektra sendiri, tokoh sama merek itu juga berlomba kasih program gitu. Contoh kayak tokoh itu kita kasih program jadi dengan pembelanjaan tertinggi, dengan pembelanjaan tertinggi itu dapat paket menginap di Hotel Haris, ya, bersama keluarga satu malam. Harapannya kita target ini 5 miliar ya, tahun lalu kita sudah bisa tutup di angka 4,6 miliar ya. Harapannya dengan tahun ini 5 miliar itu terlalu optimis bisa dicapai lah. Jadi sayang kalau misalkan luarga Samarinda nggak bisa hadir di sini gitu. Jadi masih sampai hari Minggu ya, jadi ada nanti beberapa program hiburan macem-macem. Jadi harapannya kalau lagi butuh untuk mungkin persiapan kebaran sepatnya bisa datang di SGM video.